Baik, mari kita lanjutkan kembali Nah, pada bagian kedua ini kita akan mulai mencoba menginstall material design Nah, untuk menginstall material design Anda bisa cek di dependensi Di sini, di gradle modul Anda scroll di bagian dependensi Nah, harusnya secara default material design sudah terinstall Di sini ya, implementations.com.google.android material 1.10.0 Jika ini belum ada, Anda bisa tambahkan secara manual Dan jangan lupa untuk mensinkronize now Nah, cara paling cepat untuk mencoba material design adalah menggunakan theme builder Oke, theme builder Jadi kita akan coba buka website-nya Material design 3 theme builder Anda google saja Nah, ini link pertama yang muncul Nah, di sini Anda melihat website theme builder ini Untuk material design 3 Di sini adalah website untuk membantu kita mendesain Mendesain warna-warna Paling tidak minimal adalah warna-warna yang akan kita pakai untuk aplikasi kita Nah, material design 3 ini punya satu fitur baru namanya material U Ya, artinya kita bisa menggontak ganti theme sebuah aplikasi Aplikasi kita hanya melalui wallpaper yang kita upload Ya, jadi misalkan Anda ingin mengubah warnanya Shopee Jangan orange Pak, jadi warna biru Itu dimungkinkan dengan mengupload wallpaper atau mengupload foto Dan sistem akan mempelajari warna-warna yang ada di dalam wallpaper tersebut Nah, tapi kita tidak masuk ke sini teman-teman ya Kita yang akan kita jelaskan adalah yang bagian custom Nah, coba Anda klik bagian custom di sini Nah, di bagian custom ini akan menampilkan tampilan visual dari warna-warna yang Anda pilih Ya, button-nya, kemudian bentuk kartunya dan macam-macam detail di bawahnya Ini semua diambil dari informasi yang ada di sebelah kiri Ya, primary, secondary, tertiary Nah, untuk memilih warna Ada beberapa website yang bisa membantu kita Salah satunya adalah colorhunt.co Ini coba saya akan tampilkan Colorhunt, color village Nah, di sini silakan kalian cari warna yang kalian inginkan Ada banyak macam-macam warna Bebas kalian pilih warna apa Pilih salah satu warna yang menurut Anda paling menarik Mungkin saya pilih yang ini Saya klik Nah, kemudian saya akan gunakan informasi yang ada di warna-warna ini Sebagai warna yang saya pakai di aplikasi kita Misalkan contoh ini ya Warna hijau ini saya klik, copy ya Ter-copy Lalu kembali ke sini saya akan jadikan warna primary Jadi Anda klik primary-nya Muncul color picker-nya Anda ganti aja Colour-nya, ctrl-v, copy paste Enter Jadilah hijau Bentukkan close Jadilah hijau seperti ini Nah, lakukan hal yang serupa Untuk warna-warna yang lainnya Misalkan yang ini saya copy Saya cemplungin ke secondary color Ctrl-v, enter Close Dan warna tertiary Saya pakai warna yang biru ini Copy Tersiary-nya saya klik Saya ganti color-nya Saya enter Saya close Nah, seperti ini hasilnya Jadi nanti penampakan tombol-tombolnya akan seperti ini Sesuai dengan warna yang saya pilih Nah, balik lagi ke slide Setelah Anda mengganti warna Tiga warna tersebut Warna primary Secondary dan tertiary Kita bisa pakai di dalam aplikasi kita Caranya paling gampang, paling cepat Itu adalah melalui tombol export Jadi Anda klik tombol export ini Nah, Anda bisa lihat ya Theme yang bisa diexport itu Wujudnya bisa untuk jetpack kumpus Bisa untuk XML Yang akan kita pilih adalah XML Bisa untuk flutter Ataupun berbentuk CSS Yang bisa dipakai di website Atau bisa berbentuk material token DSP Kita pilih yang Android View XML Klik saja Nanti akan mendownload file materialteams.zip Materialteams.zip Silakan kalian ekstrak Ekstrak isinya Dan Anda lihat isinya Di situ ada dua folder Folder values dan folder values night Silakan di double klik Atau dilihat isinya folder filter tersebut Folder values berisi color XML Dan Teams XML untuk versi yang light Langsung saja Anda block dua-duanya ini Lalu di copy Ctrl J Lalu kembali ke Android Studio Project Diklik di values ini Lalu tekan Ctrl V Paste ya Paste Nah, Anda pilih yang light ya Tadi karena kita meng-copy dari yang versi light Pencet OK Kemudian ada OK lagi ya Lalu ada muncul dialog override Kita pilih override for all Nah, itu ya versi Teams yang light sudah Balik lagi ke sini Kita copy paste yang versi darknya Versi nightnya Jadi copy Teams XMLnya Balik ke sini Klik Teams di sini Tekan Ctrl V Kali ini pilih yang values night Pencet OK Dan OK lagi Lalu Anda override Silakan diamati Bahwa color XML Anda sudah berubah Sesuai dengan yang Anda Otak-atak tadi di material builder Demikian juga Teams-teamsnya Jadi Teams yang Anda punya sekarang Sudah menggunakan Team material 3 Parentnya pakai apa ini? Material 3 light Sedangkan yang dark Material 3 dark Nah Nah, berikutnya Yang perlu dirubah lagi Ini sangat inting Adalah di bagian manifest Silakan Anda buka manifestnya Karena manifest Anda Masih pakai yang sebelum Yang default Maka dia mengacu ke Team yang sesuai dengan nama Project kalian ya Karena awalnya begitu Nah, ini harus dirubah ya Karena nanti kita sudah Meng-copy paste Meng-copy paste dengan yang baru Anda rubah sesuai dengan nama team Yang sudah Anda siapkan Nama teamnya adalah App Team Di sini Berarti di sini kita ketik App Team Ya App Team Simpan dulu Nah, langsung aja teman-teman Kita mau Test Drive Kalian buka Activity Main Kita mau lihat Implementasi Material desainnya Apakah berhasil Oke, sebentar Ini Simpan dulu Nah, seperti ini Oke Jadi Anda bisa lihat Wujud buttonnya Seperti ini Mungkin Anda perlu Masukkan switch Mungkin juga Anda perlu Melihat Bentuk-bentuk yang lain Misalkan radio button Ataupun lihat Progress bar Progress bar Nah, ini Anda bisa Amati sendiri Bentuk-bentuknya Yang versi Material desain Termasuk color Yang dipakai Termasuk color Yang dipakai Di dalam Material desain kita Nah, seperti ini Oke Ini coba saya Aktifkan Check it Ya, seperti itu Oke Dan sebagainya Dan sebagainya Nah, Anda bisa Lakukan itu Teman-teman Terima kasih Selamat menikmati